Halo selamat pagi semua ketemu lagi hari ini hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 dan kalau kita lihat chartnya apalagi yang jam 12 ini kita lihat bulan berkomunikasi dengan banyak planet ini kayak jackpot ya dan kalau kita lihat bacaan kemarin itu jauh lebih positif ya intonasinya saya melihatnya ini juga sebagai bahasan yang lebih positif tapi memang barangkali tidak semua orang akan mengalami hal yang positif dan sangat menyenangkan kenapa karena memang ada kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan di masa lalu yang untuk teman-teman yang belum lulus dari ujian-ujian yang lalu yang berat walaupun sebenarnya juga banyak yang positif karena ujian kan enggak hanya yang enggak hanya yang diberi kekurangan tetapi diberi kelebihan apakah dengan kelebihan itu ya seseorang akan memanfaatkannya untuk kebajikan atau sebaliknya di abuse ya disalahgunakan nah saya akan ambil intonasi yang positif kalau ada teman-teman yang nggak resonate hari ini bukan berarti ya tapi intinya adalah hari ini merupakan bahasan dimana kejadian masa lalu itu punya dampak yang besar terhadap situasi hari ini jadi seperti itu dan saya berharap tentunya lebih banyak orang yang positif nah kenapa hari ini penting karena ini pukul 12 dan sebelum sampai di titik 19 derajat bulan akan bertemu dengan South Node dan Saturnus pada situasi yang sangat dekat jadi conjunctionnya ada tiga sementara di tempat lain kemudian dia juga berkomunikasi dengan Neptunus dan ini menunjukkan kita ambil yang positif apa yang kita impikan di masa lalu apa yang kita cita-citakan bahkan kita nggak yakin bahwa itu benar-benar bisa terjadi saat ini sudah tampak hasilnya dan saya melihatnya lebih ya sudah mulai kejadian gitu kejadian apa yang kita inginkan dengan susah payah kita mencoba untuk bertahan mempertahankan integritas diri tetap konsisten berjuang di jalannya maka hari ini hadiahnya akan diterima ya dan setelah bulan melewati North Node dan Saturnus yang itu juga berhadapan langsung dengan ini derajatnya 18 berarti ada juga dekat dengan 22 derajat ini adalah dengan Mars dan Merkurius yang satu adalah eagerness antusiasme yang satu adalah mengartikulasikan dan paham benar dengan situasinya ini adalah tentang mimpin ini adalah tentang sesuai dengan aturan dan sesuai dengan apa yang kita lakukan di masa masa lalu serta pada akhirnya conjunction dengan Pluto dimana akhirnya kita mengambil keputusan hal yang sudah tidak sesuai lagi dengan kita sekarang jadi kalau kita bertumbuh ya ada baju yang kemudian tidak muat lagi nah baju yang tidak muat lagi jelas kita tidak pakai apakah baju itu kemudian kita berikan pada orang lain kita buang atau apapun tetapi jelas baju itu sudah tidak lagi berada di dalam sistem kehidupan kita itu poinnya ya dan pada saat yang bersamaan ada koneksi yang intens yang tension Hai antara Jupiter dan Neptunus dan ini adalah pertemuan yang ketiga kali sebenarnya antara Jupiter dengan Neptunus karena nanti dia juga akan bertemu lagi ini di 19 derajat nanti kan Neptunus akan retro jadi keduanya ini memang dancing bertemu dan lepas bertemu dan lepas tetapi dua tokoh ini ini adalah spiritualitas mimpi ke depan ini adalah juga spiritualitas dan guru tetapi hubungannya adalah tension menunjukkan bahwa memang apa yang kita lalui dan masih akan kita lalui itu di dalam situ ada pertentangan dan kedua-duanya sama-sama sesuatu yang higher level dua-duanya spiritualitas karena Neptunus dan Jupiter itu dulu kita lihat keduanya adalah co-ruler pengatur dari Pisces yang spiritual Nah sekarang memang kalau kita lihat di astrologi yang lebih modern yang mengatur Pisces lebih Neptunus tetapi tidak menghilangkan bahwasannya Jupiter ya itu juga punya pengaruh besar untuk Pisces dan ini juga jelas Sagittarius dan Pisces ini komunikasinya juga dekat sehingga kembali saya katakan konflik internal terkait dengan spiritualitas sangat mungkin terjadi dan kalau kita melihat spiritualitas itu kan selalu tergantung dari pengalaman orang yang melewatinya ditambah dengan beberapa acuan-acuan sehingga jika teman-teman ini tidak semua ya karena level dari spiritualitas seorang berbeda caranya mengekspresikan juga berbeda maka saya hanya mengatakan jika teman-teman terkena energi yang tension langsung ke diri sendiri karena pengalamannya itu dilewati saja hari ini kenapa karena memang ketika spiritualitas menjadi dikedepankan maka yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan serta kemampuan untuk memilah-milah lebih detail kompartemen ruang-ruang yang menjadi area dari apa yang diatur oleh pemikiran atau beliefs kearifan dari spiritualitas tersebut saya lanjut dengan bacaan dari astrologi juga tetapi yang lebih detail yang kita lihat hari ini adalah peran dari Eris masih sangat dominan karena apa karena disini ada t-square ini namanya t-square t-square itu membuat perasaan sangat tidak nyaman jadi kalau tadi kita bicara mengenai Neptunus dan Jupiter saat ini Eris ini sebenarnya planet discord atau sesuatu yang bertentangan dan ini kan terjadi seminggulah kira-kira t-square ini dan pada hari ini bulan bulan ya moon itu nimbrung disini sehingga pada saat ini apapun pertentangan yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu dan masih akan terjadi beberapa hari ke depan itu sekarang adalah puncaknya kita merasa sangat emosional terhadap masalah tersebut dan kalau kita mencoba mencari pemecahannya kita lihat bahwasannya satu hal yang kita bisa ambil adalah karena ini intens ya ini ini square kan yang kita bisa ambil sebagai arah adalah Jupiter jadi leadership tetapi leadership yang ke arah diri sendiri ini hubungannya adalah dengan Jupiter dan sekaligus dengan Juno Juno itu memang fokusnya juga emosi yang sangat tinggi dan mudah terganggu nah karena dia masih berada di cancer emosi ini akan menjadi berlipat ganda dalam upaya melindungi anggota keluarga atau unit yang disebut dengan keluarga jadi itu dan apapun ceritanya karena ini ada masalah ya karena apa karena erisnya ini pasti ada sesuatu yang bermasalah dan itu tidak semua kena ke semua orang karena energinya kan kalau ke diri orang tergantung derajatnya tergantung zodiacnya dan lain sebagainya nah bagi yang terkena itu adalah barangkali memang energi yang paling dominan saat ini adalah bagaimana kita setengah mati melindungi ini apa yang kita sebut dengan anggota keluarga atau keluarga bahkan mungkin terlalu berlebihan mungkin tetapi itu akibatnya adalah membuat tension yang berikutnya yang membuat kita harus memilih karena oposisi oposisi membuat harus memilih antara apa yang kita bisa terima dari masa lalu dan apa yang kita harus lakukan untuk masa depan oke mudah-mudahan buat orang yang resonate bisa bisa disambung bahwa yang penting adalah kalau itu masalah sedang dihadapi jadi percayalah itu memang harus dihadapi dihadapi dengan sabar karena itu energinya memang mau tidak mau seperti mengguyur kita tetapi percayalah mengguyur kita untuk membilas rasa sakit di kedepan hari oke kita lanjutkan bacaannya dengan tarot kita ambil karena reading harian kita pakai yang empat kartu ya empat kartu pertama adalah ya tadi discordnya itu masalah pertentangan argumentasi ketidaksepakatan ini tentu saja saya katakan berkali-kali tidak semua orang akan menghadapi ini karena kalau kita lihat chart selain zodiak kita apa macam-macam jenis zodiaknya matahari, bulan, Venus, Mars dan lain sebagainya chartnya juga beda-beda dan derajatnya juga memungkinkan kita untuk melihat apakah pengaruh itu menjadi kuat atau tidak buat yang berpengaruh, buat yang memang sedang menghadapi masalah barangkali bacaan ini bisa menjadi acuan tantangannya adalah menjadi kaku kenapa? karena kita sedang berupaya membela diri mati-matian apapun yang kita bela, keluarga atau diri sendiri itu menjadi sangat kaku, tidak mau bergerak sesentipun ya bahkan semilimeter pun ini ya jadi kan akibatnya apa kalau kita punya pertentangan dan itu sama-sama gak mau settle down yang ada adalah pertentangan semakin meruncing dan apalagi ini king of sword ini tajam sekali mulutnya bisa sangat tajam kita mungkin mengatakan sesuatu yang sebenarnya kita gak benar-benar bermaksud seperti itu kita menyakiti orang yang yang kemudian hari barangkali kita menemukan kenapa saya harus mengatakan hal seburuk itu jadi hati-hati dan ini adalah sarannya king of wands king of wands adalah karakter yang antusias melakukan sesuatu nah ini dibalik jangan terlalu tertarik untuk jangan terlalu tertarik untuk berhadapan dengan konflik ini apalagi pada saat ini energinya memang mengarahkan kita untuk pada situasi yang sangat meruncing barangkali memang tantangannya adalah perkataan orang lain memang kamu takut ya nah itu tergantung ke kita sendiri apakah kita menganggap tantangan itu kita balas sehingga kemudian semakin meruncing dan keluarlah kata-kata atau mungkin hal lain yang lebih buruk daripada kata-kata buruk itu kan mungkin terjadi tapi yang jelas sarannya slow down jangan terlalu bersemangat sehingga hasilnya adalah bisa diselesaikan dengan aturan jadi the devil ini adalah aturan aturan yang sudah mengikat yang nggak ada satupun orang yang bisa membantah karena ada hitam di atas putih ada perjanjiannya ada buktinya jadi jangan terpancing sama emosi ini karena ini kondisinya jangan terpancing dengan emosi yang ingin menyakiti dan bersifat sangat kaku ya jangan jangannya di king of wands sehingga hasilnya apapun masalah tersebut bisa dipecahkan dengan cara yang cantik jadi the devil ini adalah aturan mengedepankan aturan ya walaupun kita bisa membuka chainnya ini rantai tetapi kita memilih menggunakan rantai dalam konteks seperti ini karena itu adalah satu-satunya cara kita melewati dispute ketidaksepakatan yang bisa mengarah pada situasi yang meruncing oke kita lanjutkan dengan bacaan berikut kita ambil dari Len Norman dan saya ambil dengan Len Norman yang baru saya punya yang baru new reading sama cuma beda kartu aja beda gambar oke kita lihat ini adalah taman yang di tengah adalah pohon yang sebelah kanan adalah kunci ini gambarnya aja lebih cantik tapi kita perlu pembiasaan saya juga masih perlu pembiasaan taman pohon kunci kita lihat dengan yang pertama dengan pohon dulu pohon adalah sesuatu yang mengakar yang kita lihat adalah akar dan pohon ini adalah sudah berkembang lama sehingga dia punya kekuatan yang besar karena dia juga sudah mengakar batangnya sudah menjadi sangat kokoh dan sangat rindang sehingga disini gambarnya lebih jelas ada burung disitu ada yang bisa mengambil manfaat dari pohon tersebut dan pohon menunjukkan vitalitas kekuatan kita kekuatan kita yang kalau kita lihat itu juga bisa dilihat oleh banyak orang ini adalah public space taman semua orang bisa datang kesini semua orang bisa melihat betapa kita sudah punya tancapan akar yang dalam dan apapun yang kita lakukan sudah ada manfaatnya dan bisa dipakai tidak hanya oleh diri kita nah kuncinya ya kita lihat kunci itu membuka sangkar dan di dalam sangkar ada bunga kuncinya ada diantara orang-orang yang berselisih tentunya kalau saya lihat ya burung-burung ini yang sudah mulai memanfaatkan apa yang menjadi kekuatan dari empire yang sudah dibangun entah dibangun oleh diri sendiri maupun dibangun bersama ya dan kuncinya adalah membuka karena kalau sangkar ini kan menandakan sesuatu yang tertutup tidak semua orang boleh masuk tidak semua orang boleh keluar kuncinya adalah membuka jadi ada yang bisa masuk untuk mengambil mawar tersebut tetapi siapa yang pegang kuncinya nah sepertinya kalau saya melihat dari bacaan hari ini adalah kebuah teman-teman yang sedang dalam masalah karena tadinya saya mau bicara yang positif ternyata larinya ke yang yang bermasalah so minta maaf kalau tidak terlalu tapi ya ini yang saya dapat saya baca apa yang saya lihat kuncinya adalah orang-orang yang yang bersangkutan dan itu walaupun hanya satu kunci tetapi keputusan kapan membuat kunci itu digunakan adalah keputusan bersama kenapa karena ada public space disini kebersamaan dengan orang-orang yang terkait oke mudah-mudahan bisa membantu kemudian kita ambil langsung pada oracle nya kita coba animal spirit reading kita ambil yang lima kart mudah-mudahan saya tidak harus membacanya terlalu dalam satu dua tiga empat lima oke situasinya adalah kerja challenge nya adalah menerima susah sekali menerima jadi masalah itu atau apapun yang kita hadapi terkait dengan pekerjaan situasinya konteksnya challenge nya adalah kita sukar menerima kondisi mungkin kondisi masalah atau kita juga kesukaran untuk beradaptasi dengan lingkungan baru solusinya adalah dicoba aja adventure mau tidak mau trial and error ya adventure ini kemudian advice nya adalah tetap mengikuti satu leader leadership ya leader nya itu bisa pada tokoh eksternal dan bisa juga di dalam diri kita sendiri kita mengambil kepemimpinan untuk minimal diri kita sendiri sehingga kita jelas kemana kita mengarah dan outcome nya adalah retreat jangan memaksakan kehendak kepada orang lain oke kayaknya jelas dari pesan ini kita lihat perlahan aja apa yang kita bisa gambar situasinya adalah work ini adalah gambar lebah be atau work itu bisa situasi kerja keras bisa tidak hanya dalam kantor atau karir atau pekerjaan tapi juga dalam hubungan barangkali situasinya adalah bagaimana setengah mati kita membuat hubungan ini menjadi baik kembali challenge nya adalah kita sukar untuk menerima situasi jadi masih ada tuntutan-tuntutan yang terus berjalan yang terus dilontarkan kita juga menerima tuntutan dan ternyata susah buat kita juga untuk menerima atau memenuhi tuntutan tersebut solusinya yaudah di dijalani saja kalau mungkin itu belum pernah dilakukan ya coba dilakukan walaupun seberapapun beratnya kita pikir kita akan mampu melakukannya advice nya leadership artinya ketika ada kesepakatan terjadi antara pihak yang katakanlah ada dua belah pihak saya tidak hanya bilang yang berselisih tapi antara kedua belah pihak leadership arahkan pada apa yang menjadi kesepakatan dan retreat sekarang jangan fokus pada permasalahan tetapi fokus pada apa yang harus kita berikan apa yang harus kita deliver ok wanita indra saya disini semoga membantu salam hati dan cahaya terima kasih